Tentukan nilai X dari persamaan di bawah ini Ini adalah persamaan eksponen sederhana ya Nah coba kita lihat ini Ini kan 2, disini 16 Kita harus bikin kiri sama kanan angkanya sama Kalau disini 2, disini juga harus 2 Bisa ya 16 nya jadi 2 karena kan 16 itu kelipatan dari 2 Jadi 2 pangkat X sama dengan 16 saya bikin jadi 2 pangkat 4 Udah sama kan? Ya udah dicoret Nah udah dicoret berarti X sama dengan 4 Gitu ya pokoknya tujuan kita bikin yang sama kiri kanan Supaya ini bisa kita coret Ya udah kita coret ini yang kita ambil gitu Selanjutnya yang 3 pangkat 2 X ya Berarti 7, 2, 9 kita jadiin 3 Kalau 3 kan gak mungkin jadi 7, 2, 9 Jadi 3 pangkat berapa supaya jadi 7, 2, 9? 3 pangkat 6 ya 3 pangkat 6 ya Nah udah sama coret Jadi 2 X kan sama dengan 6 Jadi X sama dengan 6 dibagi 2 Dapat 3 gitu Nah selanjutnya Nah ini 4 pangkat 3 X plus 1 sama dengan 16 pangkat 2 X plus 2 16 nya dijadiin 4 bisa ya Jadi 4 nya tetap 3 X plus 1 16 nya dijadiin 4 4 pangkat berapa 16? 4 pangkat 2 Karena disini ada pangkat lagi Berarti dikaliin Ya kalau pangkat berpangkat dikaliin Udah sama ya Coret Jadi 3 X plus 1 sama dengan Ini kali masuk nih ke sini 2 kali 2 X sama dengan 4 X 2 kali 2 sama dengan plus 4 Kemudian Si 4 X pindah aja ke sini Jadi min ya Ya kan Jadi 3 X dikurang 4 X Jadi min 4 Nah 1 pindah ke kanan Ya jadi minus Minus 1 Jadi 4 ini dikurangin 1 Jadi hasilnya adalah 3 Ya Nah 3 dibagi dengan min 1 Ini kan min ya Min 1 X Jadi min 3 X nya jadi min 3 Gitu ya 8 pangkat 2 X min 6 sama dengan 1 Loh bagaimana ini? Kalau 1 Emang 1 bisa jadi 8 Atau 8 bisa gak jadi 1? Gitu Kita harus kreatif nih Kalau ngerjain soal ini Jadi gini caranya 8 2 X Min 6 sama dengan 1 bisa jadi 8 Caranya 8 pangkat 0 Ya Apapun dipangkatin 0 Itu hasilnya pasti 1 Ya Jadi saat itu 8 pangkat 0 Yang penting sama kan ini Udah kita coret Jadi 2 X sama dengan Min 6 nya pindah ke kanan sini Jadi min 6 Eh sorry Jadi plus 6 Jadi X sama dengan Plus 6 dibagi 2 Dapat 3 Kita Contoh selanjutnya Eksponennya itu Gabung sama akar ya Gimana nih? Si akarnya kita Ubah jadi pangkat Ya Udah belajar kan yang di materi sebelumnya ya Jadi 2 X plus 4 Ini kan akar pangkat 3 Taruhnya di bawah Dia jadi ngebagi Gitu Ini 2 pangkat X plus 1 Nah Udah nih Nah si 1024 Kita ubah jadi 2 Ya 1024 itu kan 2 pangkat 10 Ya Karena ini dipangkatin lagi Berarti dikali Dengan 2 X plus 4 Per 3 Sama dengan 2 pangkat X plus 1 Sama dengan 2 pangkat X plus 1 Udah sama nih Berarti kita coret Gitu ya Kemudian Ini boleh nih Kali masuk ke sini nih Si 10 nya Jadi 20 X Terus 10 nya juga kali ke 4 Ya Dia jadi Plus 40 Nah Per 3 ya Sama dengan X plus 1 3 nya kita buang ke sini Kali silang Ya Kita kali silang Jadi 20 X plus 40 Sama dengan Si 3 kali X Jadi 3 X 3 kali 1 Jadi plus 3 3 X pindah ke kiri Ngurangin 20 dong Jadi 3 X pindah ke kiri kan jadi minus Jadi 20 kurang 3 Jadi 17 X 40 pindah ke kanan Ya Jadi minus Minus 40 Jadi 3 dikurang 40 3 kurang 40 Dapat min 37 Jadi X sama dengan Min 37 Dibagi 17 Untuk contoh selanjutnya Ini akarnya Di akar pangkat X minus 3 Yang satu akar pangkat X plus 3 Ya Bagaimana cara nyerjainnya Sama seperti contoh sebelumnya Kita jadiin pangkat Ya 25 Ya Ini kan pangkat 1 ya 25 nya itu Ini 1 Ya Pangkat 1 Per Ininya Ngebagi Ya X minus 3 Pokoknya pangkatnya di atas Ya kan pangkat 1 di atas Terus X minus 3 Akarnya itu di bawah Ini juga kan pangkat 1 Sebenarnya Jadi 125 itu 1 Per Dibagi dengan X plus 3 Gitu Nah 25 bisa gak jadi 125 Atau 125 bisa gak Jadi 25 Gak bisa ya Tapi kan Dia itu 25 Sama 125 Dia kelipatan 5 kan Berarti masing-masing Kita jadiin 5 aja 25 itu 5 pangkat 2 Ya Dikali dengan 1 per X minus 3 Karena ada pangkatnya Terus 125 itu 5 pangkat 3 Dikali dengan 1 per X plus 3 Ya Dicoret Karena kan sama Terus Gimana caranya nih Ini kan jadi 2 per X minus 3 Ya Ini Dikali kan Jadi 3 per X plus 3 Kita kali silang aja Ini kesini 2 nya Jadi 2 X Terus 2 kali dengan 3 Jadi plus 6 Terus 3 yang ini Juga kali kesini 3 kali X Jadi 3 X 3 kali min 3 Jadi min 9 Si 2 pindah ke kiri Jadi min 2 ya Jadi 3 X Dikurang 2 Jadi 1 X Min 9 Pindah ke kanan Jadi plus Ya Jadi 6 Ditambah 9 Dapat 15 Jadi X Sama dengan 15 Nah Contoh selanjutnya Kalau tadi kan Angka ini Harus sama ya Ya Angka kiri sama kanan Coba kita lihat Ya Apakah bisa 6 jadi 7 7 jadi 6 Gitu Gak bisa kan Kita lihat disini Justru pangkatnya yang sama Bukan bilangan pokoknya yang sama Justru pangkatnya yang sama Jadi gimana cara menyelesaikannya Ya Menyelesaikan persamaan eksponen ini Nah Kalau persamaan itu kan Tujuannya Kiri sama kanan Harus sama Ya Saya kasih Alasannya nanti Nanti di soal ini Kalau bentuknya kayak gini Kan ini gak sama ya Tapi Pangkatnya justru sama Yang kita ambil adalah Pangkatnya Jadi 2 X Min 12 Harus sama dengan 0 Karena dia sama Kenapa bisa begitu Ya Kenapa bisa begitu Karena begini Tadi sebelumnya saya bilang Namanya Persamaan eksponen Kiri masa kanan Harus sama Makanya si 6 Kalau seandainya saya pangkat 0 Sama gak Dengan 7 pangkat 0 Ini 6 pangkat 0 Dengan 7 pangkat 0 Sama gak Sama Kan tadi kita ketemu Pangkat 0 Apapun di pangkat yang 0 Itu hasilnya sama dengan 1 Nah berarti Pangkat yang disini Sama disini Harus sama dengan 0 Makanya 2 X Min 12 Harus sama dengan 0 Gitu Ya Dengan syarat ini harus sama Gak boleh gak sama Kan sama Ya Supaya dia sama-sama 0 Gitu Ya kan Ya Nah Itulah Kenapa yang kita ambil adalah Pangkatnya aja yang di atas itu Ya Pangkatnya aja yang di atas Itu kan sama dengan Harus sama dengan 0 Kita harus Ambil Pangkatnya aja Jadi 2 X Sama dengan Min 12 Min ke kanan Jadi plus 12 Jadi X Sama dengan 12 bagi 2 6 Gitu Ya Nah selanjutnya Pakai konsep yang sama Ya Ininya kan sama tuh Pangkatnya sama Ya Karena 27 Menempat gak bakal jadi Pangkat yang sama kan Mereka bukan kelipatan yang sama Ya udah Supaya dia sama Sama kan X kuadrat Min X Min 56 Harus sama dengan 0 Gitu Udah sama kan dia Ini kita faktorin X kuadrat itu berarti X kali X Ya kita pikirin Ujung sama ujung aja 5 6 itu 5 6 itu Kalau dikali hasilnya 5 6 Tapi kalau ditambah hasilnya Min 1 8 sama 7 kan 8 sama 7 Kalau dikali 5 6 Supaya hasilnya Min Berarti plus 7 Yang dikurang 8 8 gitu Gitu cara carinya Jadi disini X sama dengan Min 7 Ya kalau ini positif Jadi min X sama dengan 8 Positif Kalau ini positif Kalau disini negatif Disini yang positif Kita